PEMIRSA MEDIA SOSIAL Pedagang Siomai Baso Keliling yang tertabrak mobil hingga terpental di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Video ini pun viral di media sosial. Insiden kecelakaan ini terjadi di kawasan Cikurutug, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada pukul 7 pagi hari Minggu kemarin. Pedagang Siomai Baso Keliling yang tengah mendorong gerobaknya tiba-tiba ditabrak oleh mobil minibus putih yang melaju kencang dari arah berlawanan. Tidak hanya menabrak gerobak beserta penjualnya, mobil pun menabrak angkot yang melaju pada lajurnya. Ketiga belah pihak akhirnya melakukan mediasi di Mapol Sek Cicalengka. Menurut pihak kepolisian tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sang sopir diduga mengantuk saat mengendari mobilnya dari arah Bandung menuju Garut. Keologisnya, jadi saya dengan keterangan dari para pihak di lapangan yang mendapat laporan, kami 645 mendapat laporan ada kecelakaan di daerah Cikurutug, Kecamatan Cicalengka. Yang terlibat antara penerang kalia warna putih dengan gerobak seorang pedagang baso keliling dan angkot. Pedagang Siomai Baso Keliling yang menjadi korban mengalami luka ringan. Sementara kasus kecelakaan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kita tahu-tahu ada mobil datang kekeluargaan. Itu posisi lagi mendorong gerobak? Ya, lagi mendorong gerobak. Itu kencang apa lagi? Ya, posisi mobil kencang sih. Kencang? Kencang. Dari arah lawan? Ya. Ada luka-luka apa? Ada. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami penjual Siomai Baso Keliling dan Supir Angkot ditaksir mencapai 5,5 juta rupiah. Dengan rincian pedagang Siomai 2,5 juta dan Sopir Angkot 3 juta rupiah. Pihak penabrak telah bersedia untuk mengganti rugi kerusakan serta pengobatan.